Oh itu dia turur Ini kacangnya cukup tebel Halo telur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggarawi Prasetya Kali ini Aku balik ke sini lagi turur Ke Sulu Safari Ini hampir setahun sejak pembukaan Ini Desember Karena pembukaannya itu Awal tahun 2023 ini Oke telur ini bagian dalamnya Ini loket, kalau mau beli tiket di sini Dan ini ruang depannya Oke telurnya aku ikut suatu acara Eksklusif Solo Safari Tour Oh ini oke sekali Sudah masuk, kita akan naik Silahkan Ini fasilitas untuk yang premium Kita naik Mobil bagi semacam ini Jadi di awal ini ada atraksi sama Gurung Kita bisa foto sama gurung Ini lanjutan video yang kemarin ya Yang setahun yang lalu Tapi sekarang aku dapat kesempatan masuk lagi Mumpung gratis Kita akan cek ke daerah Kandang Komodo Ini urusnya Ada Komodo disini Tapi Komodonya mana ya Oke setelah dari Komodo Ini patungnya Nah ini yang tahun lalu juga udah ada ini Walabi Kanggurumi Kanggurumi Ini hewan dari mana ya Oh dari Pappuano Gini Statusnya terancam Semoga kalian tetap lestari ya Ini dibandingkan dengan tahun lalu Udah ada beberapa perbaikan Ada beberapa Kawasan yang Sudah di Apa ya Dibangun Ditata Lalu dulu kan pas Awal tahun itu masih Baru buka ya Habis ini beruang madu Oh kayaknya Mana beruang madunya Enggak ada Malah ada rusa Rusa Timur Jadi yang disini Tadi Rusa Timur Dan Ada Antilop juga Satu-satu Aku pengen makan Siar naik dulu Up Up Hahaha Menarik juga bisa ikut Ngasih makan Nah disini Kita bisa ngasih makan juga Bisa di pegang pas Naik Ada rusa Timur Ini rusa Timur Ada rusa Baweyan Ada berbagai jenis rusa Pokoknya Ada jina nih Tulur Jadi di bagian rusa Ada tiga rusa Ada rusa Baweyan Rusa Timur Dan rusa Tutul Jadi dibikin satu Apa ya kayak Habitat rusa gitu ya Disini juga banteng Jawa Oh itu ternyata Beratnya bisa sampai tiga ratus enam puluhan kilogram Saya tak zoom nih bantengnya itu tulur Tak zoom Ya agak backlight ya Karena Sekitarnya terang Nah nek Penasaran dengan banteng Itu tulur Atau kalian mendukung banteng Hehehe Disini banteng Jadi satu sama rusa Nah salah satu yang Berbeda Dari dulu dan sekarang adalah Sekarang ada itu Primatanya sudah ada tulur Oke ini Jadwal Pertunjukan hewan Nah ini dia sekarang Primata Island sudah ada Satwanya Nah salah satunya nih Ini Apa ini Hewan apa ini Kelihatan gak tulur Soalnya kacanya agak mantul Yang pakai sopen itu Oh itu Oh itu Di atas itu kelihatan tuh Aduh dia satuannya Ini jembatan di Pulau Primata Itu kayaknya Oa ya namanya ya Kalau gak salah ya lur Nah ini dulu pas Opening baru opening dulu itu masih Belum ada satuannya Tapi sekarang udah ada satuannya Begitu Ini kayaknya kolam biasa ini Oke nah ini di pulau pulau nya udah Disini ada Terus itu ada juga Ada suara Ada suara Oh ini adalah Oa Ungkow Dari pulau Sumatera Itu mereka di Atas sana karena aku zoom Suara Oa kurung lah lur Atau kalah Sama suara Oa Nah itu dia mereka Mungkin baru kepanasan ini Panas banget ya lur Kemudian ada Orang hutan nih dulur Nah ini orang hutannya disini Giatan gak tuh lur Karena backlight ya Orang hutannya lagi ngiup Nah ini ada burung pelikan Masih pada ngiup juga Kalau cerah kayak gini Itu tulur pelikan Nah Karena emang panas ya lur Yang manusia aja Kepanasan apalagi wan Hehehe Tapi Disini Udah ada iup-iupan untuk hewan-hewannya Kemudian yang berisik tadi Namanya Siamang Mau suaranya keras ya Wuhuuu Tapi pas lewat sini Anteng mereka Ini ada satu yang deket dulur Rambat Ngiyup juga Kemudian ada Oa Jawa Dimana mereka? Di atas sana dulur Turu awan-awan yang siang-siang Emang enaknya tidur Itu dulur Yang atas kelihatan kah? Soalnya backlight Habis pulau Primata ini ada Kawasan Afrika ya Oke ini masuk ke Zona Afrika Tentu saja Satwa-satuanya Afrika Nah itu Di sebelah kiri ada Unta Timur tengahnya masuk Afrika enggak ya? Habis ini kita akan ke kandang Unta terlebih dulu Nah ini dia Ada Kejah Sumatera Saban Afrika Nah kali ini Unta Bisa ngasih makan Unta sini Ini nuansanya dibikin kayak Timur tengah Kandang Unta ya Dulu pas pembukaan ini belum ada Tapi sekarang udah ada Jadi jadi sesuatu yang berbeda di Solo Safari Kalau berkunjung lagi sekarang Jelang tahun baru 2024 Ini mereka baru satu bulan di Solo Safari Jadi masih proses adaptasi juga Oke karena Untanya baru anu ya Masih menyesuaikan diri Jadi kita ke tempat lain dulu Masih seputar zona timur tengah dan Afrika Ini timur tengah sebelah Afrika lah Jadi satuin aja Zona Afrika Nah inilah satwa khas Afrika Salah satunya Ada Zebra Zebra ngerti lah yang mana? Itu Bison ya? Oh bukan Genu Dari Afrika sebelah Selatan Eksatnya sekali Wow didi serutuk aku Nah bisa naik zip line Di atas Zona Afrika Ini burung muntah Ini burung muntah Itu unggas terbesar ya lor Kan kita bisa Kasih makan Ayo Mantap Ini kasih makan zebra Ini ada satu zona yang belum dibuka Burung kayaknya Selanjutnya ada gajah Kayaknya dulu belum ada Soalnya aku belum Belum apa ya? Belum nggak inget ada gajah Oh Tapi bisa feeding ya? Kita bisa feeding ya? Ngasih makan gajah Bisa foto foto Bisa foto foto Bukan gajah Gajahnya bisa dipegang Karena Zona delur Oke ini sekarang naik mobil bagi Ini yang area anak-anak Ada kuda kecil Area kasih makan ikan Nah ini kita bisa kasih makan Pedusnya kecil dulur Kita akan kasih makan Kura-kuranya ini lho Hati-hati Jangan dikecakot tangan Hari mau bengal Tapi ini belum dibuka Masih proses Masih penyesuaian Macannya Ini corak India, bengal Ini tigernya sekarang baik Udah gak bengal Jadi ini ada zipline Baru ini lho Ini bisa disaksikan Kenuannya Oke itu lho ini zipline Satu orang 35 ribu Kalau satu kali jalan Kalau PP itu 50 ribu Oke Bismillahirrahmanirrahim Mantap Kita akan melayang di zona afrika Mabur lho Aku terbang Ternyata seru ya Aku jarang Ngeba-ngeba yang kayak gini Wow Nah itu kita terbang Di Atas zona afrika Bawah kita ada Hewan-hewan Seperti zebra Mantap sekali dulur Oke itu Ini Berakhir di race Resto Sampai kosong dulur Oke Sampai ini Alhamdulillah Nah Keren sekali dulur Ini sangat worth it Untuk dicoba Cuman 35 ribu Kita bisa terbang Di atas Afrika Selanjutnya Kita akan ke Resto Resto yang bisa Melihat Singa Oke ini area Restonya dulur Dimana singanya Mana singa Itu seperti yang aku bilang Singanya Ada disitu Jadi kita bisa Makan sambil Lihat singa Tapi pada tidur Siang-siang Ini dikasih kolam Bawahnya Jadi Cukup aman Singanya Gak bisa naik Kita ada singa betina Singa jantan Ternyata lebih jelas Dilihat karena dari sini Sebelum Bawah meja Kita akan Melihat Singa dulu Oh itu dia Ini kacanya cukup tebel Jadi aman Ini lho Sensasi makan Sambil Lihat Dan dilihat singa Dan dilihat singa Oke itu lho kita Sudah selesai Makan Bareng singa Sekarang kita menuju Tempat selanjutnya Kita akan ke Floating Resto Jadi ini kawasan Solo Safari Yang berbatasan dengan Bengawan Solo Itu sebelah Timur lagi Adalah sungai Bengawan Solo Dan itu ada semacam tanggul Tanggul Membatas Sungai Bengawan Solo Dengan Tempat ini Biar Kalau meluap Tidak banjir Jadi dulu kawasan ini Pas soft launching Jadi tahun Pas awal-awal itu ya Di video sebelumnya itu Itu daerah sini Belum bisa dikunjungi Masih pembangunan Tapi kali ini sudah bisa Dan salah satu spot Yang disini adalah Floating Resto Disini juga ada Playground sekarang Lengkap dengan Buku-buku yang bisa Dipinjem Semacam tempat Outbound anak-anak ini Dan itu kayaknya Floating Resto Seperti namanya Mengapung di Danau nya Wow ternyata luas sekali ya Sampai sini Ini ada TIC Tourist Information Center Juruk Ini danau nya ada di Sebelah Baratku Ini danau yang sama Dengan Pulau Primata Tadi ya Disini juga Sudah ada Mushola Yang Melaksanakan Kewajiban sholat Oh itu Rombongan Mobil baginya Udah sampai Monumen Gesang ada disini Jadi Gesang itu Maestro Solo Pencipta lagu Bangawan Solo Kita akan coba cek Jadi Sini besok juga akan Direvitalisasi Tapi sekarang belum Nah ini dulu Monumen Gesang Kita akan ke Patungnya Mbah Gesang Kalau dulu sebelum ada Tanggulnya itu Itu Bisa melihat Sungai Bangawan Solo Ya patungnya Mbah Gesang Emang di Diletakkan di Tapi Bangawan Solo Karena beliau menciptakan Lagu Bangawan Solo Bangawan Solo Ini dia tidur Patung Mbah Gesang Di Solo Safari Itu Oh ternyata Tempat makan Yang berada di tepi Danau Jadi ini Floating resto Semacam Resto Yang seolah Mengapung Di Danau Jadi disini Ada gasibo Untuk nongrong Nongrong Begitu Kalau Solo Safari Sebelah sana Makin sore Makin Rami ternyata Tulur Pengunjungnya Jadi ini Outdoor Resto Disini Katanya Ngerokok Boleh Ada smoking area Kan outdoor Jadi masih Dalam proses Dan akan segera Dilaunching Pada saat Libur Nataru 2024 Ini Natal dan tahun baru Oke tulur Akhirnya selesai Ini mau balik Dan ini Monumen Gesang Mau dibikin Semacam Museum Museum Gesang Jadi area Pertunjukan Juga Besok Ya Bertahap Ya lor Oke Ini hari pertama Selesai Oke itu lor Itu dia perjalananku Di Solo Safari Hari ini Menarik sekali kan Ini udah ada Beberapa Wahana Dan juga Satuannya Ditambah Daripada saat Opening Awal tahun Kemarin Jadi Pagi ini Kita Sarapan Safari Breakfast Atau Sarapan Safari Ini Turut-turut Baga Coba Ini aku Jadikan satu Sama Video Video yang Kemarin Tidak jadi Dua kali Regam Karena hari Kedua ini Kameraku Ketinggalan Jadi ini Pakai Kamera Jadi lokasi Safari Breakfast Ini ada Di Samping Zona Afrika Jadi Kayak Kesarapan Neng Afrika Tulir Bunuhnya ada Omlet Ada Sandwich Ada Salat Semangat Ini 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 Pertunjukan Satwa Nah itu Kakak tua Tulir Turutnya Sabawa Ini Adalah Cingi Burung Kakak tua Moluka Yang Berasal Dari Maluku Dan Yakut Adalah Burung Kakak tua Angel Lelita Atau Burung Kakak tua Jabut Kuning Yang Berasal Dari Indonesia Nilayah Jemur Kirinya Berserbasi Pertunjukan Mereka Mencapai 40 Hingga 50 Tahun Nah Harbinas Layan Kita beri Tangan Dari Cingi Semangat Ini Kenapa Betulnya Jawaban Yang Berserbasi Orang Berserbasi Kita Perhatikan Dari Warna Dunia Yang Cenderung Berwarna Coklat Kulirahan So Kedua Tulir Ini Adalah So Gajah Pertunjukan Gajah Gajah Asia Tulir Selain Fungsi Sama Ini Ini Fungsi Men Fungsi Sebagai Berserbasi Berserbasi Untuk Mengambil Makanan Mengambil Air Untuk Mimum Ataupun Mahin Berkenjadian Dengan Sesam Gajah Dan Melatih Jajah Lidah Mata Jajah Mengambil Makanan Mencunakan Untuk Pindahannya Berat Berserbasi Dalam Tulis Sampai Jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Bye